Halo, semangat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan, senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini, Senin 12 September 2022, dalam Pekan Biasa ke-24, Tahun Liturgi C2, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, Bab 7, Ayat 1-10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya. Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Kisah karya misi Tuhan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi, Seperti dalam perikop Injil kali ini, Pernah menjadi bahan perbincangan di kalangan jemaat perdana. Perwira yang dikisahkan, Merupakan seorang anggota pasukan perdamaian Herodes, Dan bukan seorang tentara kerajaan. Kisah ini menguatkan pernyataan dalam kisah para rasul, Bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, bangsa, dan ras mereka. Rasul Petrus dalam kisah para rasul bab 10 ayat 34 sampai dengan 35 berkata, Bila orang Yahudi yang saleh pada zaman Tuhan Yesus mengantar seorang bukan Yahudi kepada Yesus, Dan kemudian Tuhan Yesus pergi kepadanya tanpa ragu, Maka orang-orang Kristen Yahudi yang setia meneladani Tuhan Yesus pun, Harus berkenan menerima orang-orang di luar suku dan bangsa mereka, Untuk ikut merasakan warta keselamatan yang Allah tawarkan. Oleh sebab itu, Gereja mewartakan karya keselamatan Allah dalam diri Tuhan Yesus secara universal dan multikultural. Si perwira diperkenalkan sebagai seorang murah hati, Yang mencari kemurahan kepada Tuhan Yesus. Rekan-rekan Yahudinya berusaha memberi alasan pendukung, Bahwa dia telah bermurah hati terhadap bangsa mereka. Namun, bukan kemurahan hati yang mengesankan Tuhan Yesus, Melainkan kerendahan hati dan iman si perwira. Meskipun sebagai perwira, Ia memiliki status sosial yang baik dan dihormati oleh para bawahannya, Ia tidak bersikap arogan dan otoriter. Usahanya untuk memperoleh belas kasih atas seorang hamba yang sangat dihargainya, Menunjukkan sikap kerendahan hati dan iman yang teguh, Bahwa Tuhan Yesus akan berkenan menyembuhkan hamba si perwira non-Yahudi. Iman seperti inilah yang diharapkan Tuhan Yesus ada di dalam diri para pengikutnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, Jawaban si perwira mengingatkan kita akan jawaban untuk persiapan komuni dalam perayaan ekaristi. Jawaban ini sungguh mencerminkan kerendahan hati dan iman yang berpasrah hanya pada Tuhan. Maka sungguh tepat jika Tuhan Yesus menjadikan sang perwira contoh orang yang imannya besar. Nah, bagaimana dengan iman kita sendiri? Sudahkah kita memiliki iman yang teguh dan kokoh kepada Allah teri tunggal yang maha kudus? Semoga melalui kerendahan hati dan keteladanan iman sang perwira, Roh kudus membimbing kita untuk berusaha memupuk dan menumbuh kembangkan iman akan Allah setiap hari. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha cinta, Terima kasih atas sapaanmu melalui sabda yang menyembuhkan. Oleh karena iman dan percaya, Anugerah penyembuhan terjadi. Berilah kami iman yang bertumbuh dalam pengharapan pada keajaiban kuasamu di setiap peristiwa hidup yang kami alami. Sebab engkaulah Tuhan yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin.